Hai guys, kembali lagi bersama saya Devi, tentunya di channel SJSEL Smartphone tak hanya sebagai alat komunikasi saja, sebagian dari kita banyak menggunakannya sebagai media penyimpan data seperti foto, video, kontak, dan lain sebagainya Masalahnya, ketika ingin memindahkan data, perangkat handphone lama ke smartphone yang baru akan terasa sulit jika harus satu persatu Nah, di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas cara pindahin data dari Android ke Android Bagi yang belum nonton, bisa klik linknya di atas Dan di video kali ini, saya akan membuat tutorialnya dengan aplikasi klonepun Buat teman-teman yang belum berhasil memindahkan data dengan cara di video kita yang sebelumnya Teman-teman bisa coba ya, dengan memakai aplikasi klonepun ini Pada penasaran kan? Seperti apa? Yuk, langsung aja kita coba Nah, jadi kita buka aplikasi tools atau alat bantu di kedua HP ini ya Teman-teman Di OPPO F11 adalah perangkat yang lama dan OPPO Reno5 ini adalah perangkat yang baru Kita buka sama-sama di alat bantunya Kemudian kita klik klonepunnya Nah, di perangkat lama ini ada tulisan telepon baru, telepon lama Begitu juga di perangkat yang baru Jadi, di perangkat yang lama kita klik telepon lama Dan di perangkat yang baru kita klik telepon baru Di telepon baru ini kita pilih import data dari ponsel OPPO Jadi, ada pilihannya teman-teman Ada import data dari ponsel OPPO, import data dari ponsel Android Import data dari ponsel iPhone dan pulihkan dari cadangan GLUT Kita pilih yang import data dari ponsel OPPO Kemudian dia muncul kode QR-nya teman-teman Kita pindah saja langsung ya Pindah dari perangkat yang baru Nah, kemudian di HP perangkat lama ini Akan muncul migrasi apa saja di ponsel ini Ke ponsel Anda yang baru Kita bisa pilih data yang mana saja yang akan kita pindah Ada kontak, pesan, dan riwayat panggilan Foto, video, musik, dan dokumen Data sistem, aplikasi, dan datanya Kali ini saya akan pilih kontak pesan Video, musik, dan dokumen ya teman-teman Kita pilih Oh, ini bisa langsung semua ya Sekali langsung semua ya teman-teman Kita langsung mulai saja Di perangkat yang lama kita klik mulai Nah, dia langsung otomatis Ke perangkat yang baru ya Jadi, dokumennya, musiknya, riwayat panggilan, pesan, gambar, semuanya Ini bisa sekali transfer ya Kita tunggu Masih 57% Oke, sambil kita tunggu Jadi, ini lebih mudah ya teman-teman Data sistem, aplikasi, semuanya bisa langsung ke pindah Jadi, teman-teman yang misalnya punya akun game di HP lama Tanpa perlu kita download lagi Bisa langsung pindah semuanya Langsung ke akun-akunnya Nah, di HP yang baru sudah terlihat migrasi selesai Dan di HP yang lama migrasi selesai Tengok telepon baru Anda sekarang Setelah kita cek Semuanya sudah Tinggal kita klik selesai Nah, kita cek sekarang ya Di perangkat yang baru Nah, ini foto-foto Sudah terpindah semua ya Oke Pindah Untuk kontaknya kita cek dulu Kontak Ya Sudah sama ya Oke Itu dia tadi guys Tutorial Cara memindahkan data Dari perangkat lama Ke perangkat baru Jadi, mudah banget kan teman-teman Oke Cukup sekian dulu Tutorial Kali ini Jika ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar ya guys Sampai jumpa lagi Di video-video Dan tutorial video Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax